Pendidikan adalah mata rantai yang utama kalau kita ingin membangun negeri ini maju. Tanpa pendidikan yang berkualitas, jangan harap negara ini bisa maju. Setidaknya saya ikut berbuat. Ketika kita tahu ada kesenjangan, kita tidak hanya mengeluh sana, mengeluh sini. Gimana sih pemerintahan, gimana sih kualitas pendidikan, enggak setara-setara, gimana nih gini-gini. Untuk apa? Maksud saya, kalau kita hanya mengeluh, enggak menyelesaikan masalah. Jadi katakanlah ini ada sebuah kesempatan untuk kita berbuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pagi ini aku sedikit bergegas. Janji bertemu ibu-ibu di desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Praten, Jawa Tengah menjadi alasannya. Desa ini letaknya persis di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nama kuratna, ibu dari empat anak. Di luar peranku sebagai ibu, aku bekerja sambilan sebagai psikolog. Bagi ku, pekerjaan utama perempuan adalah ibu dan istri, lainnya sambilan. Sebagai psikolog, aku kerap mendapat undangan, sekadar memberikan konseling atau diskusi. Beberapa waktu lalu, sebuah kekerasan seksual terjadi terhadap seorang anak di wilayah ini. Oleh karenanya, penting bagi para orang tua memberi bekal pengetahuan seks pada anak. Saya kok merasa memang sangat penting ya, anak untuk tahu bahwa tubuh dia itu harus dilindungi oleh dia sendiri. Maksudnya, tidak boleh asal seenaknya dipegang-pegang orang. Yang itu kemudian merangsang orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi artinya, makanya kalau tadi kan yang saya tekankan justru bagaimana ibu dalam hal ini orang tua terdekat anak untuk membekali anaknya agar anaknya itu punya pemahaman yang benar. Dunia psikolog juga yang membawaku berjumpa dengannya, suamiku. Namanya Sumaryono. Bersamanya, kini kami sama-sama menjalani profesi dosen. Beruntung kami memiliki banyak kesamaan. Kata orang tua dulu, itu yang bikin orang jodoh. Termasuk soal berbagi. Motivasi ini juga yang membuat kami sejak tahun 1996 sepakat mengangkat anak asuh. Terjadi ya, ya saya menikmati lah. Saya senang melihat mereka bisa lebih berdaya. Kemudian bisa ketika lulus dari kuliah, bisa kembali ke keluarganya. Mengangkat perekonomian keluarganya. Membuat keluarganya lebih baik kondisinya. Kepuasan itu yang menurut saya melebihi apapun. Kini kami telah memiliki 23 anak asuh. Beberapa sudah lulus kuliah. Beberapa masih kuliah di sini. Semuanya kuanggap sebagai anak sendiri. Dengan berbagi itu, kita bisa belajar. Minimal saya dapat belajar lah. Misalnya bagaimana proses kehidupan masing-masing. Walaupun kadang-kadang mereka... Terus ketika saya tidak suka dengan satu perilaku, saya harus memberikan semacam warni. Misalnya, tegak-tegak. Nah, itu... Kenapa kita suka berbagi? Ya, hidup kan sebenarnya ya berbagi. Awalnya sebenarnya keluarga. Karena kita berharap ada perubahan di masing-masing keluarga-keluarga kecil, di keluarga-keluarga kita untuk bergerak. Salah satu anak asuhku yang masih tinggal di sini adalah Nur Hasanah. Sana, biasa ia dipanggil, ikut kami sejak 2010. Kami mengangkatnya saat ia baru lulus SMP dari daerah Ketep, Magelang. Ayah Sana saat itu sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya tidak mampu membiayai jika Sana melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Anak-anak juga selalu kami ingatkan soal nilai-nilai disiplin, kasih sayang, kerja keras, dan toleransi. Seperti yang ibuku kerap ajarkan dulu, bahwa hidup ini butuh perjuangan. Demi sebuah harapan. Sementara itu, salah satu anakku, Zakia, kini tengah menjadi pengajar muda di Kabupaten Rote Nau, Nusa Tenggara Timur. Darinya pula, tertularkan keinginan untuk berbagi pada sebuah gerakan. Kami akan berangkat ke Sulawesi Barat. Kami akan berangkat ke Sulawesi Barat. Terima kasih. 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 Namanya Ruang Berbagi Ilmu, Ruby. Kegiatan ini diinisiasi klip pertama oleh Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Sekarang dijalankan penuh oleh para relawan. Konsep kegiatannya mengundang para profesional untuk berbagi ilmu. Pada para guru dan penggerak pendidikan di berbagai daerah penempatan pengajar muda. Ini diantara angka 73 sampai 80. Rencananya Ruby Majene akan difokuskan selama dua hari. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 13 persen penduduk Majene hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar. Dari jumlah penduduk yang mencapai 161 ribu, presentasi itu berarti mencapai 21 ribu penduduk. Penduduk yang bersekolah hingga universitas ada. Tapi baru 7 persen saja. Padahal informasi yang ku dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mencanangkan kabupaten ini sebagai kota pendidikan sejak 10 tahun lalu. Kesenjangan nyata terjadi antara sekolah-sekolah di ibu kota dengan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Salah satunya penyebaran guru di Dusun Tati Bajo, Desa Salutambung, Kecamatan Ulu Manda. Kecamatan Ulu Manda Kalau kendala sih kayaknya guru ya, kekurangan. Kita masih kekurangan guru. Kalau kekurangannya itu ya, karena itu tadi kita sering mendapatkan guru dari luar yang datang untuk mengajar di sini. Tapi ketika beberapa bulan, belum juga kebutuhan setengah tahun, sudah kembali lagi. Mereka memilih untuk kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Dua, tiga, duduk senang, berdiri senang, berputar-putar menjadi teman. Selain penempatan guru ke daerah pedalaman, akses juga masih menjadi kendala. Cari teman yang punya makanan kesukaan sama. Tantangan di sini lebih kepada akses juga, akses infrastruktur. Karena di sini meskipun jaraknya tidak begitu jauh dari jalan poros, tetapi belum ada listrik. Sehingga proses belajar-mengajar juga sangat terbatas. Untungnya semangat anak-anak pedalaman untuk sekolah kini besar. Beberapa siswa dari desa pedalaman tengah menempuh pendidikan tinggi. Meski baru beberapa orang, paling tidak secerca harapan telah muncul. Saya optimis, Kabupaten Majini akan mandiri, kalau dalam istilah saya akan lepas landas, untuk menyosong pendidikan yang lebih baik. Hal itu dibuktikan dengan munculnya gerakan-gerakan kerelawanan yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di Majini. Bersama 12 orang lainnya dalam kelompok Ruby Majini, kami menyampaikan materi metode belajar kreatif. Materi ini dipilih untuk memberikan pengalaman pada para peserta, cara mengajar yang lebih menarik dan efektif, serta cara-cara bagaimana merangsang siswa lebih aktif. Kita mengharapkan mereka mampu menjadi agen perubahan. Maksudnya, mereka bisa menularkan, akan didapat dua hari ini pada tengah hari. Sehingga, ya harus dibekali dong. Kalau dia mau membuat training untuk menularkan apa yang dia pengalaman, makanya kita kenalkan bagaimana mulai dari training itu apa, sampai materi yang berikutnya ini, bagaimana komunikasi efektif, aseptif, kemudian presentasi, public speaking. Waktu kami singkat di sini. Jadi, kami mengemas acara dan materi ini se-efektif mungkin. Yang paling penting adalah para peserta kelak memiliki keberanian untuk menyebarkannya kembali. Pemahaman kita itu apa? Senang, terus yang tadinya apa ya? Kita kan selama ini belajarnya seperti ini kan. Monoton, cuman guru itu cuman berdiri di depan, menerangkan. Terus ini anak-anak, kamu catat ya yang ini ya. Tapi dengan adanya hal seperti ini, ya saya beruntung sekali. Karena apalagi kayak di sekolah saya kan, kita bisa ngumpulin hal-hal yang, ya mungkin bisa ke sungai. Ngumpulin batu-batu yang modelnya beda-beda. Malam ini sambil beristirahat, kami mengadakan evaluasi. Panitia lokal, relawan, dan pengajar muda berkumpul. Menikmati angin malam di salah satu sudut kota pesisir ini. Meski baru bertemu, rasanya sudah kena lama. Dengan apa yang kita lakukan malam ini, saya pikir itu lebih mendekatkan kita. Apalagi tadi sudah ada beberapa action planning gitu ya. Ada beberapa relawan yang berharap dengan kemajuan pendidikan di Bajani ini, sehingga bahkan dia bisa, dia meniatkan untuk bisa setahun sekali. Menurut saya itu luar biasa. Belum lagi hidangan khas majernya yang melengkapi suasana. Ah, rasanya malam ini kami ingin menikmati keagraban ini saja dulu. Masa, ini ada yang akan kelapa kemiri. Malam kita mau bikin raket balong. Mari coba. Ibu Nurmi Pandang atau akrab di Sapa Ibu Umi adalah salah satu peserta dan relawan rubi Majene. Sehari-hari ia mengajar di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri No. 27 Tati Bajo, Desa Salut Tambung, Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene. Belum lama ku kenal ia, tapi rasanya semangatnya sudah membuatku kagum. Hampir setiap hari ia harus berjalan naik turun bukit menuju sekolah. Jaraknya sekitar 5 km dari rumahnya. Bila beruntung, Bu Umi mendapat tumpangan motor dari sesama guru ataupun warga lokal. Soal akses ini bukan perkara mudah, tapi ia membuatnya mudah dan ringan. Kalau ku tanya kenapa, ia hanya menjawab di Tati Bajo sana ada anak-anak didiku yang sudah menunggu untuk diberi ilmu. Sebelas tahun kini, Bu Umi mengajar. Namun selama itu pula statusnya masih guru honorer. Bukan ia tidak pernah berusaha untuk menjadi guru bersatus pegawai negeri sipil. Ia kerap beranggapan mungkin belum rezeki. Mungkin orang lain itu lebih menganggap bahwa jadi PNS itu menjanjikan, tapi kalau menurut saya dengan begini hati saya sudah apa ya, artinya keinginan saya sudah terbayar dengan anak-anak mau begini. Jadi saya ingin melakukan hal ini untuk anak-anak. Jadi kayaknya, apa ya, PNS itu menurut saya bukan salah satu jawaban bahwa saya memang harus menakjubkan itu yang saya cari. Tapi bagaimana kepuasan batin saya ketika saya berhadapan langsung dengan mereka. Darinya aku yakin agen-agen perubahan desa ini akan lahir. Generasi penerus yang jujur dan tanpa pamrih membangun negeri ini. Hari ini Bu Umi mempraktekkan metode belajar kreatif. Untuk menjelaskan materi energi kepada delapan anak muridnya di kelas empat. Ia memanfaatkan alat peraga untuk simulasi saat rubi kemarin. Para siswa antusias dan penasaran. Beda sih kalau kita cuma mau menerangkannya hanya dengan satu buku saja, ya ini loh kalian harus catat, kalian harus tulis ya kalau sudah. Kalau yang begini mereka antusias sih. Karena akalagi kan mungkin bahan panik juga mudah. Pokoknya ketertarikan mereka dengan metode seperti ini lebih praktis, lebih anak-anak lebih paham juga, lebih enak belajarnya. Selama ini banyak guru Nima Jene yang belum menyadari bahwa benda-benda di sekitar mereka bisa dimanfaatkan sebagai media mengajar. Seperti aneka dedaunan, bebatuan, dan banyak lagi lainnya yang tersedia gratis di alam. Metode belajar kreatif lebih menyenangkan. Pasalnya para siswa diajak belajar sambil bermain. Materi pun jadi lebih mudah dipahami. Seperti tadi. Suka. Suka. Kenapa suka belajar dengan alam? Enak. Enak. Eh suka. Kenapa suka sayang? Kenapa suka belajar dengan alam? Berbagai kesenjangan yang kulihat singkat di sini, rasanya sedikit terobati melihat semangat Bu Umi dan anak-anaknya ini. Harapanku keadaan segera membaik di sini, terutama pendidikan anak-anak. Nah ketika saya ikut Ruby, saya melihat bahwa ya apa-apa yang ada di depan mata saya sehari-hari tidak ada di sana. Dan saya yakin itu bukan itu bukan salah anak-anak di sana yang kemudian kualitasnya berbeda. Artinya ya memang mereka belum punya kesempatan dan fasilitas yang sama. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berbagi dalam bidang pendidikan, biarpun kecil, akan menjadi awal masa depan negeri yang lebih cerah. Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Menurut saya semua orang mestinya ikut terlibat atau merasa punya setidaknya bersimpatilah dengan upaya-upaya pendidikan. Ya karena dengan itu semua akan terbawa kepada arus yang sama gitu. Bahwa ayo semua demi apa sih? Demi kebaikan, demi peningkatan kualitas keberdayaan manusia kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.